Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman channel jatuh didak selamat datang kembali pada kesempatan ini saya akan mereview kandang bsf saya ini ya baru memulai belajar budidaya bsf ya ya nantinya bisa digunakan untuk pakan alternatif ya makutnya bahkan alternatif untuk ayam ya jadi di dalam itu ya ada kayu itu dikasih jarak satu mililah kurang lebih itu untuk bertelur nanti kemudian ini saya ada coba pakai apa kain saya kasih air sedikit kemudian untuk minum maksudnya tapi bener-bener ada beberapa yang datang untuk minum ya dan itu atapnya ini dari plastik ya plastik yang plastik putih ya di belah itu yang tadinya bentuknya bulat itu kemudian di belah ukuran satu setengah meter ya Nah di sini ini ada ya air ya agar semutnya nggak bisa naik nanti takutnya semutnya naik maka nih itu prepupa sama lalatnya Hai jadi dikasih pembatas airnya sangat simpel sekali ya ini kandang ukuran satu kali satu kali dua jadi libar satu meter panjang satu meter kemudian tingginya dua meter kurang lebih dua meter enggak sampai 2 meter 190-an nah ya Nah itu di jirigen itu ada prepupa ya pupa sama prepupa itu jadi satu satu di situ nanti akan menjadi lalat lagi yaitu masih sedikit lalatnya masih sedikit lalatnya sangat simpel sekali nanti kalau udah berkembang lagi gampang nanti buat kandangnya lebih lebar nanti nah itu untuk pancingan itu saya menggunakan dedak yang di fermentasi ya kemudian tak kasih air sedikit dan bisa juga untuk pancingan itu menggunakan kulit nangka ini bisa karena baunya juga lumayan menyenangkan menyengat ya kemudian ini ada makotnya ya ini sudah hasil dari telur tadi tapi masih sedikit juga ini enggak ada satu gram ini tapi ya lumayan lah nah kemudian ini karena saya kasih makan kulit nangka biasanya datang juga yang dari alaminya makanya tak siapkan tempat telur nanti diselah-selahnya itu akan bertelur BSF yang dari luar nah ini prepupa ya ini prepupa dia masuk ke sini nih saya kasih pipa ya pipa menuju ke dalam bak nah di dalam bak ini ada maggotnya gitu nanti disini juga tak kasih botol tak lubangkan kadang juga ada BSF yang lalu disitu langsung masuk ke dalam ini ada ada prepupa dari dalam ini keluar ya ini yang ada di dalamnya jadi ini memang khusus untuk membuat prepupa ya jadi untuk indukan indukan calon BSF lagi ya agar siklusnya nggak putus Hai nanti ada lubang itu sebelah tadi ini memang saya nah kemudian ini di dalam dibawah kandang ini tak taruh jerigen-jerigen yang kurang 20 literan itu tak belah jadi dua nah tak kasih bibing maggot dan taruh dibawah kandang ayam ini fungsinya nanti maksudnya biar makan kotoran ayam itu ya lumayan lah ya cuma sebenarnya masih kurang tinggi sini cuma berapa cm 7 cm nggak ada 10 cm ya dan idealnya biopon itu kan kalau saya lihat-lihat di YouTube itu dua puluhan cm berarti lah minimal jadi kalau terlalu rendah ini rawan kabur eh nah memang saya ini dikasih untuk alasnya itu di bambu kearang-arang ya jadi kotoran bisa langsung jatuh ke bawah baiknya sih menggunakan kawas streaming itu jadi ini langsung ke bawah gitu nah ini baby maggot yang baru menetas ini udah lumayan banyak kayak yang ini tuh ya cuma kadang masih ada kesulitan sih beberapa kesulitan kadang yang maggot kecil-kecil itu pada kabur apa karena media terlalu basah atau makanannya kurang ya bagi teman-teman yang punya pengalaman lebih di PSU ini nanti bisa bagikan ilmunya di kolom komentar juga atau ada rekomendasi link video silahkan dicantumkan juga di komentar nanti biar kita sama-sama belajar nah ini yang udah agak besar nih ya yang tadi nah ini sebenarnya kalau mau dikasih makan kayam ya sedang lah ini ukurannya cuma ini memang masih untuk siapan membuat siklus dulu nah ini fermentasi dedak untuk pakan baby maggot ya atau leteskan saya biasanya leteskan menggunakan dedak saya tutupin maksudnya biar gelap kemudian dia nak nyari yang kering kesini lebih terang ada cahayanya kan nanti enak disitu ini cuma pakai stick es krim aja simple nah ini kadang juga ada yang bertelur disini juga ini cuma kalau yang disitu tadi sudah campur ya sama lalat hijau ada nah ini ya cuma sederhana banget ngerti ini tadinya disini tetap otak buat buak gitu jadi berupa-upa tak taruh di bawah terus kemudian ditutup kemudian disitunya dikasih bolongan gitu biar nanti setelah jadi lalat bisa langsung naik ke atas tapi belum jadi ini aja nah ini ada PSP nih yang lagi viral ini PSP nanti kapan-kapan tak buatkan tutorialnya buat PSP posok foto sintesis bakteria ini ya cuma pakai kayu reng sama bambu ya mudah-mudahan nanti kena hujan kena angin nggak patah lah ya nampaknya juga masih belajar nanti ya seadanya dulu sambil cari pengalaman gitu maksudnya ya cuma pakai plastik aja ya mungkin sekian ya yang bisa tak sampaikan nanti kalau ada yang bertanya silahkan tanya di kolom komentar atau ada yang punya inovasi lain atau ada tipe kandang yang lain ada ilmu-ilmu yang lain silahkan dibagikan juga biar teman-teman yang lain juga pada tahu ya kita sama-sama belajar jangan lupa like dan subscribe mari dukung channel ini ya agar bermanfaat untuk orang banyak terima kasih allih there pouquinho